Singkat cerita, hingga malam pria ini masih terombang ambing di atas perahu skoci Akibat dari kapal feri yang ditumpanginya tenggelam karena badai Bersama beberapa hewan yang juga penumpang dari kapal feri tersebut Hingga pagi berikutnya tiba, pria ini belum juga bisa selamat Terjatuh dari pegangannya karena lemas Tersadar dan terbangun kembali Melihat ke arah binatang di perahu skoci yang masih tertidur Pria ini baru teringat bahwa di perahu skoci tersebut terdapat perbekalan Membuka ruang di bawah skoci dan terdapat beberapa benda perbekalan Pertama yang ingat temukan adalah buku panduan skoci tersebut Dan beberapa pelampung ukuran dewasa Memberikannya kepada gorila Mengumpulkan pelampung tersebut dan mengikatnya menjadi satu agar bisa dijadikan perahu Namun tiba-tiba binatang buas ini bertengkar dengan gorila Oke sob, bagaimanakah kisah kelanjutannya? Simak terus dan jangan sampai ketinggalan hanya di Dona Movie